Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kali ini saya akan Monten kembali setelah Satu minggu tidak membuat konten Namun di konten ini Saya membuat konten itu Sederhana yaitu membahas tentang Tiga cara Mengurangi jumlah kanibel pada Ikan lele Nah ini menurut pengalaman saya pribadi Nah langsung saja Ke poinnya yang pertama yaitu Caranya Pemberian pakan teratur dan tertakar Ini cara saya yang pertama Atur jadwal pemberian pakan Dan lakukan Dengan jam yang sama Yang sudah ditentukan Takar pakan Sesuai dengan kebutuhan ikan lele Kalian masing-masing Jadi pakannya itu ditakar Sesuai dengan kebutuhannya Dan diatur jam pakannya Setiap hari Misalkan jam sekian Kita kasih makan jam sekian Selanjutnya Cara yang kedua Untuk menghindari atau Mengurangi Jumlah kanibal pada ikan lele Yaitu Hindari pengurasan air kolam Secara total Bukan saya melarang penuh ya ini Namun Jika tidak tahu caranya Terkadang ikan lele akan timbul Kanibal Setelah pengurasan air total Bisa jadi karena ikan stres Dan Jika ada ikan lele yang lecet Atau lemah Pasti diserang oleh yang kuat Atau yang ukurannya lebih besar Caranya Setelah pengurasan air total Ini biasanya saat setelah sortir Bisa ditambahkan dengan air yang sudah jadi Atau air lama dari kolam sebelah Agar air kolam tidak terlalu jernih Atau bisa mengalihkan pandangannya Dengan memberikan makanan alami Seperti daunan Dan daun papaya Lemna Atau azula Itu bisa Mengurangi angka kanibal Nah saran saya Jika tidak perlu kuras total Maka ya Kuras sebagian saja Atau lakukan Perawatan air kolam Secara berkala Itu lebih baik Nah ini untuk yang Nomor tiga Yaitu Penyortiran ikan lele Jadi Penyortiran ikan lele ini Juga harus dilakukan Dengan benar Baik sebelum dan pasca sortir Untuk cara sebelum dan saat Serta pasca sortir Videonya sudah saya upload Di video sebelumnya Nah untuk manfaat dan tujuannya Juga sudah saya upload Di video secara detail Saya jerahkan secara detail Manfaatnya Tujuannya Caranya Sebelum dan sesudah Juga sudah Saya upload Nah ini untuk Yang terakhir Yaitu tambahan Kita harus memilih benih Atau menebar Benih Yang satu induan Atau satu Pemijah Penjelasannya Seperti ini Agar teman-teman Tidak salah paham Yaitu gini Satu kolam itu Diisi Satu Bibit pijahan Atau dari Satu kemeja Nanti misalkan kita Mendatangkan Bibit lagi Dari sumber yang Berbeda Kita harus Pisah Agar Nantinya Tidak timbul Kanibal yang tinggi Karena Berbeda Indukan Nah itu Cara saya Jadi Kalau bisa Bibitnya Satu induan Atau Satu kemeja Misalkan mendatangkan Bibit lain Kita Harus Bedakan Kolamnya Hal ini Juga Bisa Dibuat Evaluasi Teman-teman Untuk Menentukan Kualitas Bibit Mana yang Bagus Dari Mana sumbernya Seperti itu Cukup sekian Konten Kali ini Konten Singkat-singkat Yang penting Saya rasa Juga ada Manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dibuat Sub indo by broth3rmax Terima kasih.